Kita ke informasi lainnya, bayi Aulia Izzatunisa, penderita kelainan hati hingga kini masih membutuhkan dana untuk transplantasi hati dan proses pengobatannya. Relawan peduli Aulia akan terus melakukan aksi penggalangan dana melalui berbagai cara untuk membantu Aulia. Aulia Izzatunisa usianya satu tahun. Aulia mengidap atresia biliar atau penyumbatan saluran empadu. Penyakit ini mengakibatkan makanan tak bisa diserap dengan baik. Jika tak segera diobati, penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan hati. Sehari-hari asupan gizi Aulia dilakukan melalui selang ketubuhnya. Sudah empat kali rencana Aulia diendoskopi atau diperiksa bagian dalam tubuhnya dengan endoskop gagal. Selain masalah teknis, kondisi tubuh Aulia yang tak memungkinkan jadi masalahnya. Belum sih, cuma masih nunggu jadwal berikutnya aja. Nunggu Aulianya disembuhin dulu batuknya. Karena kita dirujuk ke bagian resfiorologi atau bagian paru. Untuk pengobatan batuknya. Rencana sih, dalam waktu dekat akan konsul ke ahli paru. Untuk mengobatin batuk Aulia biar Aulia bisa cepat diendoskopi. Untuk kesembuhan Aulia, operasi pencakokan hati harus dilakukan. Biayanya 1,2 miliar rupiah. Saat ini biaya yang ditanggung badan penyelenggara jaminan sosial BPJS 250 juta rupiah. Sang ayah bekerja sama dengan sejumlah relawan terus berupaya menggalang dana termasuk lewat akun Twitter at Paduli Aulia. Dari cara ini, sejumlah dana berhasil dikumpulkan. Dalam waktu sebulan ini, para relawan berencana gunakan cara baru agar dana yang dibutuhkan bisa terkumpul. Kalau rencana, insya Allah minggu besok, tanggal 8, kita mau ngadain acara di Car Free Day di Burun Ha'i. Jadi niatnya kita mau jalan bareng gitu sama yang lain. Jadi kita ngasih tahu ke orang-orang, kalau ini kita punya saudara yang lagi kesusahan minta bantuan. Mereka berharap dapat perhatian masyarakat dan bantuan secepatnya. Hingga Rabu siang, dana yang baru terkumpul sekitar 30 juta rupiah. Aulia masih rutin melakukan rawat jalan di RSCM. Operasi rencananya akan dilakukan saat Aulia berusia 1,5 tahun. Sebelum kondisi Aulia memburuk, orang tua Aulia memiliki waktu 6 bulan untuk mengumpulkan dana demi kesembuhan buah hati mereka. Intano Fianti, Reza Anindita, melaporkan untuk NET.